Intro Benar, ketika Ariel Noah menemukan kebebasan murni, David Kibordis Noah menemukan cinta sejati. Dialah pesinetron cantik Gracia Indri yang kini segera merancang pelaminan berdua 28 Desember mendatang. Meski terasa amat mengejutkan karena selama ini tidak terdengar mereka menjalin kasih. Perjalanan cinta David dengan Gracia memang terasa sangat senyap bagi berselimut misteri yang tak tersibak. Namun kini mereka telah terbuka mengabarkan rencana indah mereka di akhir tahun ini. Rencana indah itu menurut rencana akan digelar di Bandung dengan konsep outdoor. Kita sudah menemukan tanggal baiknya, tanggal baiknya di tanggal 28 Desember tahun ini, didoakan aja. Ada tanggal itu kebutuhan dari ayah aku, ya karena kebetulan tetesnya David dari Inggris ada di Jakarta dan adikku dari Kanada ada di Jakarta. Jadi benar-benar family banget yang ngumpul di situ, jadi senang. Semua dilakukan di Bandung karena memang kebetulan kita mencari outdoor yang suasananya dingin, nyaman, sejuk gitu. Tapi kalau di Jakarta kan udah gak ada tempat yang seperti itu. Udah dengan keyakinan dan pemikiran yang udah pas, dengan memikirkan samping kiri, samping kanan, mungkin adiknya atau saudara kandungnya yang lain. Yang maunya mungkin tahun depan, akhirnya tahun ini yang menjadi keputusan mereka, ini yang baik. Harapannya begitu, karena saya pikir kalau emang udah cocok gitu, tapi saya ngerasa kayaknya udah seharusnya jalannya gitu. Oke, ngelamaran. Kelamaran udah kah? Kelamaran. Dua keluarga udah. Kalau kenal sebagai temen udah lama, cuma kalau kita dekat tiba-tiba klik untuk hubungan yang lebih serius, baru aja. Kita udah doain bareng-bareng jalanin dengan rendah hati semuanya, kok kayaknya damai gitu. Jadi, we want to go for it. Kalau David memang sudah bicara dan sudah memberi tahu kepada saya bahwa dia sudah mendapatkan pilihan hatinya, tambatan hatinya untuk akan menikah. Kalau Ariel sama sekali belum memberi kabar apapun juga. Perkenalan David dan Gracia juga penuh dengan teka-teki. Dikenalkan oleh Indra Bekti, hubungan mereka dimulai dari sesuatu yang biasa-biasa saja. Gracia bahkan sempat tak simpati karena David yang dianggap terlampau dingin. Tak ada tanda-tanda mereka melanjutkan perkenalan. Karena diketahui keduanya justru kembali pada kekasihnya masing-masing. Nah, di hari Sabtunya itu, di suatu hari lah gitu kan, kita tahu nih besok tuh ada Noah gitu. Wah, hebat banget nih acara kita ada Noah ya gitu. Terus, kita punya cerita si Gracia. Eh, Bekti gue suka banget sama David. Bekti kalau misalnya besok ada David ya, Bekti ya. Kenapa? Penalian ya, Bekti. Gitu kan. Sudah kita berkenalan, kenalan-kenalan gitu. Terus, ya dalam sela-sela nunggu giliran mau muncul, ya ketemu sama si David ya aku langsung gitu. Ya, pokoknya pada saat mereka datang itu tuh, ya udah deh si siapa? Eh, Gracia udah ya, Bekti, Bekti, Bekti gitu ya. Eh, apa? Eh, itu si David kan. Cakep ya katanya gitu. Iya tuh, tolong gitu bukti gitu. Ya udah coba-coba ya gitu ya. Terus, akhirnya aku coba, apa namanya, duduk bareng dengan, ya kebetulan juga, apa, teman-teman duga ya. Terus, David, ya aku baru kenal David. Kalo, akhir dulu kan udah lama tuh kita cepet satu label ya dulu ya. Ini udah, udah pernah pulang udah. Terus, gue dapet nih gitu nomor teleponnya ini ya, gitu. Udah, aku kasih, aku kasih. Terus, abis itu langsung aku coba, apa namanya, kasih, apa, aku SMS-in si David. Aku SMS-in si David, ini Indra Bekti ya, gitu. Oh ya bro, thank you bro, gitu. Terus, aku tanya, dapet salam dari Gracia. Aku bilang gitu, gitu. Oh ya, thank you, thank you, gitu. Awal kenal sama David itu memang di acara musik kan, dikenalin sama Bekti, gitu. Jadi ya, ya gimana, namanya kita juga, ya namanya pertemanan itu pasti gak langsung klop, gak langsung ini gitu. Ya udah, kita berteman baik, kontak juga baik, gitu. Sampai akhirnya ketemu kliknya baru kemarin-kemarin ini. Bekti, sebenernya gue nitip, papa dia nitip. Enggak sih, memang akhirnya tukeran nomor telepon dari Bekti. Memang benar, usia perkenalan David dan Gracia sampai kemudian memutuskan kepelaminan sangat pendek. Tidak ada yang menduga mereka akan mengambil keputusan kilat. Sebab selama ini, Gracia diberitakan kembali menjalin hubungan dengan Samuel Zilguin setelah sempat putus. Begitupun David tak pernah terlihat bersama Gracia Indri, pemain keyboard Noah ini justru banyak disorot saat bersama Momo Gesha, kemudian Nadia Vega. Jadi memang banyak berdebat sama Kak Delphi, jadi lama-kelamaan kita nyambung sepertinya saing main bareng. Sudah ada komitmen belum? Kan nyambung. No, 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 no. Saya tidak mau berbicara tentang itu. Kalau misalnya, ngomong gitu, aku sudah bilang kita cuma sahabatan. Emang berteman soalnya. Jadi saya menanggap dia apa ya? Apa? Bukankah adik gitu. Cocok kalian berdua? Iya, kapan diresminya? Iya, janjian. Janjian banget. Udah deket banget, bos. Oh, udah deket banget. Dari lama, iya. Kita udah kayak keluarga. Banget. Sulit untuk disembuhkan dengan kata-kata ya. Itu. Udah kayak keluarga nanti dari berapa tahun yang datang. Ya, lihat aja nanti. Udah. 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 Iya. Apanya? Ya pokoknya ada lah. Pokoknya sebelum kanja tayang aja. Tapi itulah cinta, semua serba tak terduga. Seperti Indra Bekti yang terkaget-kaget begitu ditelepon Gracia mengabarkan rencana pernikahannya. Bagi Gracia maupun David, peran Bekti sangat besar. Sehingga mereka merasa harus memberi kehormatan kepada sahabatnya itu untuk menjadi orang pertama yang mengetahui rencana pernikahannya. Dua minggu yang lalu, gue rasanya telpon. Bekti, ini gue disuruh sama David katanya untuk memberitahu gue mau kawin. Gini dulu, gini dulu. Bekti, ya gitu. Gue mau kawin. Dia bilang, sama siapa? Dia bilang, sama David. Tidak sama David. Wah, gue seneng. Iya. Soalnya dia bilang, gue harus masih tahu orang yang pertama. Tahu untuk, selain orang tuanya ya. Temankan kita yang usahain gitu kan. Mungkin ya menghargai saya sebagai yang usahain gitu. Mungkin si David bilangnya gitu. Yaudah, aku telpon-telpon sampai teriak. Hah, yang bener? Masa ya Allah? Gue seneng banget. Gitu. Terharu lah, pokoknya terharu banget. Iya, nggak tahu. Tiba-tiba udah telpon gitu. Mau menikah gitu. Jadi selama kita sempat pernah ketemuan gitu ya. Pokoknya aku tahu dia putus almuel aja. Yaudah, udah gak ada cerita gimana-gimana gitu. Sama David gitu gak ada. Kalau kalian lihat saya, karakternya itu seperti yang saya butuhkan selama ini. Apa itu? Apa itu yang di... Susah itu panjang penjelasan. Tapi banyak hal yang baik. Belum sih. Tapi nanti pasti dikabarin deh. Gimana-gimana, doain aja ya. Kalau dibilang ragu, pasti kan ya sempat bertanya-tanya gitu. Maksudnya bertanya-tanya, benar gak ya gitu kan. Tapi memang keseriusan itu begitu luar biasa. David membawa keluarganya datang ke Jakarta untuk bertemu dengan ibu gitu kan. Sampai akhirnya memutarakan niat baiknya. Akhirnya kita married. David sangat menyayangi keluarga ku juga. Dia mencintai keluarganya juga. Dia care sama adikku walaupun belum pernah ketemu sedikit pun. Cuma by Skype gitu kan. Ya kenalan sama si adik. Dan... Ya kita happy ya benar lah gitu. Kalau misalnya udah punya niat baik, tujuannya baik, jangan ditunda lama-lama. Ya seneng lah melihat anaknya bahagia itu mah yang selalu orang tua manapun inginkan dari anaknya. Jadi ibu pun merasa bahagia untuk anak ibu. Bagai datang begitu saja, cinta telah menyatukan David Noah dan Gracia Indri. Mereka akan ke Pelaminan 28 Desember nanti. Tapi berbeda dengan mereka, kejadian penuh tantangan harus dilewati Tiffany Kenanga setiap kali membuat video klip. Mulai dari kapal mogok di tengah laut, syuting ditutupi kabut, hingga syuting di tengah jalan tol. Lantas seperti apa Tiffany memaknai semua itu? Penyanyi remaja berbakat Tiffany Kenanga kini membuat gebrakan baru. Menyanyikan lagu Titip Puspa berjudul Hai Gadis, Tiffany membuat video klip dengan konsep unik di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Lalu seperti apakah syuting video klip kali ini setelah sebelumnya pernah membuat video klip di laut dan gunung?